Gaji Antonio Dadola sebagai polisi dibongkar Nikita Mirzani, ternyata kecil. Nikita Mirzani tengah menghadapi permasalahan dengan Antonio Dadola. Ibu tiga anak tersebut mengungkapkan bahwa pria asal Jerman itu pergi dari rumah tanpa pamit hingga membawa barah-barah mewah milik Nikita. Dilansir Intip Seleb, selasa tanggal 2 Mei tahun 2023, secara mengejutkan Nikita Mirzani membocorkan gaji Antonio Dadola ketika masih menjadi polis di Jerman. Nikita mengungkapkan hal tersebut ketika dirinya sedang live di akun Instagram pribadinya. Jangan kerja jadi polisi, gaji dia cuma 20 juta rupiah sebulan, makanya dia pindah ke Bali hidup di Bali lebih murah, ujar Nikita Mirzani di live Instagram. Nikita Mirzani akan memilih untuk bercerai dengan Antonio Dadola. Ia juga mengaku dalam beberapa minggu ke depan, ia akan mendapatkan pengganti bule asal Jerman tersebut. Gue mah seminggu lagi juga udah dapet pasangan baru, tapi kalau nanti gue ada pasangan baru kalian jangan fitnah dan hujat. Tutup Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!